Habibahar Bin Smith disebut kerap meminjam uang pada Rian Jombang selama menjalani masa tahanan di Lapas Gunung Sindur, Keupatan Bogor. Kuasa hukum Rian Jombang mengataikan bahwa uang yang dimiliki kliennya adalah hasil tabungan. Uang tersebut dikumpulkan Rian Jombang saat dibesuk oleh ibu dan juga saudaranya. Saat dikonfirmasi kuasa hukum Rian Jombang, Kasmani Sanghaji mengataikan tabungan yang dimiliki Rian Jombang dikumpulkan sedikit demi sedikit. Kemudian terkait uang 10 juta rupiah yang dimiliki Rian Jombang, kuasa hukum Rian Jombang, Beni Daga mengataikan Bahar Bin Smith tidak meminjam 10 juta rupiah pada sekali waktu. Namun Habibahar dikatakan meminjam pada Rian Jombang secara bertahap. Beni lantas mengataikan bahwa utang tersebut tak pernah dibayar Habibahar hingga menumpuk. Diketahui pula Rian Jombang dianiaya saat hendak menunaikan sholat zuhur di masjid. Ketika itu Rian Jombang hendak berangkat sholat dan tiba-tiba saja dipanggil petugas untuk menuju area luar lapas. Di luar lapas itulah ternyata sudah ada Habibahar dan sejumlah orang yang bukan warga lapas. Diakui Beni saat itu Rian Jombang langsung mendapatkan tindak penganyayaan. Beni juga membenarkan bahwa Habibahar diduga melakukan penganyayaan karena menolak mengembalikan uang yang dipinjam dari Rian Jombang. Setelah kejadian ini Rian Jombang tidak melakukan perlawanan balik karena tak ingin adanya keributan. Kliennya juga diakui Beni enggan melanggar aturan dari lapas. Saat ini kedua pula pihak diketahui sudah saling berdamai. Pihak lapas juga menyertakan foto saat keduanya berdiri berdampingan. Habibahar mengenaikan pakaian sorba hitam mulai dari baju koko, sarung hingga jaket kulit. Sementara Rian Jombang memakai gamis serta peci kelir putih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!